Kalau menurut kacamata saya, pemimpin yang ideal itu harus bisa membedakan yang namanya keadilan dan juga kebijaksanaan. Hai semua, mari kita lihat jawaban dari para pengusaha terkait beberapa pernyataan yang diberikan. Dan sisi mana ya yang mereka akan pilih? Bersama saya Rana Rayendra, inilah sisi lain. Oke, di episode hari ini kita akan membahas tentang pemimpin yang ideal. Nah, sudah pada hadir, sudah pada join, yaitu alumni dari Wira Usaha Kuda Mandiri. Kita masuk ke pernyataan pertama. Pemimpin yang disukai karyawan lebih baik ketimbang pemimpin yang benar. 3, 2, 1. Terkadang kita itu sebagai pemimpin, apalagi posisi pemimpin di sebuah perusahaan ya. Kita tidak boleh menjadi sosok seorang yang baik terhadap karyawan atau menjadi orang yang benar terhadap karyawan. Karena apa? SDM, apalagi SDM versi milenial ya, ini kan karakternya berubah-berubah. Terkadang kita benar, mereka tidak suka. Terkadang kita baik, mereka tidak suka juga. Kalau saya kan kebanyakan petani mitra, saya bukan karyawan. Karyawan ada cuma lebih banyak dari petani mitra, kalau yang di saya. Jadi ketika saya memberikan hal-hal yang baik kepada petani mitra, justru itu mereka ada jumlah balik loyalitas, integritas, mereka lebih tinggi kepada kita. Kemudian ketika kita berlaku baik, belum tentu dianggap sama orang lain itu baik juga. Jadi perspektif orang itu berbeda-beda. Terkadang pemimpin yang baik itu penting ya, Mas. Apalagi kalau saya itu hadir di masyarakat itu betul-betul dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul baik dan bisa menyampaikan komunikasi yang baik. Saya mau benar-benar baik di Mas Renopati ya. Seorang pemimpin itu di mata sosial, tuntutannya memang menjadi seorang pemimpin yang harus serba benar. Cuma dalam perjalanan itu, terkadang Mas Renopati nanti suatu saat akan menemukan macam kayak pola-pola jebakan begitu ya. Karena benar itu belum tentu baik dan baik itu belum tentu benar. Apalagi kita berusaha sama lapisan masyarakat itu sifatnya ini sangat macem-macem. Kita masuk ke pernyataan selanjutnya. Kepemimpinan tidak didasarkan pada posisi atau jabatan. 321. Berbicara terkait dengan kedudukan sama kepemimpinan. Kita berbicara di masyarakat petani, kita sebagai direktur, kita sebagai wakil direktur, kita sebagai bidang lapangan, itu kita lepas semua. Dalam artian, mencampur, membaur dengan petani itu kembali ke fleksibilitas kita sebagai peran kita di dalam masyarakat. Di satu sisi kita juga penting juga jabatan. Di satu sisi kita harus melepaskan jabatan kita. Karena satu sisi masyarakat itu biasanya itu agak sedikit menolak ketika kita membawa jabatan di lapangan. Pernyataan selanjutnya, pengetahuan bukanlah inti dari kepemimpinan. Pengetahuan bukanlah inti dari sebuah kepemimpinan ini. Kita belajar sosok pemimpin yang kita dapatkan mungkin dari pendidikan ya. Tapi kalau sosok pemimpin itu dia akan lebih mudah memahami medan ketika dia turun lapangan atau menangani sesuatu itu, lebih cenderung ke masalah pengalaman atau jam terbang dia mengalami sebuah bidang pekerjaan. Jadi saya terjun di pemerintah pertanian, kemudian juga saya alumni dari mahasiswa pertanian juga. Kebetulan saya jurusan agrokernologi. Kemudian ketika saya menyadari bahwa ketika saya terjun di masyarakat, justru ilmu yang saya gunakan itu banyak yang lahir dari pengalaman daripada pengetahuan. Pernyataan selanjutnya, pemimpin harus jaga jarak dengan karyawan. Tiga, dua, satu. Saya bicara dari sisi korporate dulu ya. Kalau kita seorang pemimpin jaga jarak dalam arti bukan kita tidak mengerti kondisi karyawannya, tapi jaga jaraknya itu dalam hal komunikasi. Ada baiknya, ada buruknya, tapi rata-rata banyak buruknya. Ketika kita terlalu dekat sama karyawan, itu yang malah ada itu kita itu seakan-akan jadi stomer space-nya mereka. Setiap hari ketika kita kasih pekerjaan, ada target yang harus dikejar. Ya wajar kalau manusia over job itu dia mengeluh wajar. Tapi kalau kita menampung semua itu, tugasnya pemimpin ini kan kita harus update strategis gimana caranya SDM ini kan nyaman. Kalau kita mikir itu aja udah berat, terus kita mendengar suara perluan karyawan, itu kelihatannya bukan tempat yang malah yang ada kita stress. Saya sama Teno secara tidak langsung bergerak di bisnis pertanian secara sosial. Kalau secara corporate saya setuju dengan Mas Mugni, tapi secara sosial memang kita ketika berbicara tentang petani mitra, kemudian petani-petani yang ada di sekitar kita, kita harus selalu melakukan komunikasi-komunikasi yang intens. Jadi ada dua persepsi terkait dengan jala-jala ini. Jadi ya tadi intinya kita fleksibilitas tadi, ketika kita di corporate seperti apa dengan bawahan kita, ketika kita di masyarakat sosial seperti apa peran kita. Sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan sama pemimpin adalah kejujuan sebenarnya. Jadi apapun kita, dimanapun kita berada, sifat ini sangat harus dibawa, apalagi jika kita jadi sama pemimpin. Plus harus bertanggung jawab. Dengan milik sifat ini, harapannya karyawan kita ini dapat lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik antara kita dan karyawan kita maupun eksternal perusahaan. Pemimpin yang ideal itu di mata karyawan itu harus memiliki sikap adil. Pemimpin yang ideal itu pemimpin yang mempunyai integritas tinggi, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kalau menurut kacamata saya, pemimpin yang ideal itu harus bisa membedakan yang namanya keadilan dan juga kebijaksanaan. Karena ini adalah dua unsur yang wajib diterapkan ke orang-orang terdekat kita maupun itu karyawan atau dari sisi sosial. Nah ini kita harus tahu perbedaannya. Terkadang orang ini menganggap bahwa yang penting adil, ya pasti bijaksana. Padahal kenyataannya itu kan keadilan dan kebijaksanaan ini adalah dua unsur yang berbeda. Semua orang bisa jadi pemimpin. Yang pasti pemimpin yang ideal itu pintar berbangkit. Cara kemimpinan di setiap sektor itu berbeda-beda gitu kan. Dan itu yang menjadi cara unik kita untuk menjadi pemimpin yang baik di bidangnya tertentu itu seperti apa. Pemimpin yang ideal itu yang bisa menempatkan diri di tempatnya. Yang tadi kita bahas terkait dengan fleksibilitas, kemudian bisa menjadi panutan. Dan yang penting kita sebagai manusia atau sebagai pemimpin yang bisa bermanfaat orang lain. Terima kasih kepada Mas Riano, Mas Mukni, dan Mas Agut. Sehat selalu. Nah, saya juga pengen ngucapin selamat bergabung kepada seluruh kontestan WMM tahun 2020. Moga kamu bisa sukses seperti para alumi sebelumnya. Semangat dan selamat berjuang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Rana Raindra pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.